Intro Aku cuma mencintai kamu Kamu lagi ngobrol masih apa sih? Mirah! Mirah! Tunggu! 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 Tidak! Udah! Udah! Aku mau jelasin semuanya. Aku tidak mengerti Mir. Ini ada apa sih sebenarnya? Udah jelas tau gak sih semuanya? Dan tau gak? Nih. Kamu tau gak? Aku gak butuh cincin ini. Tunggu. Masii ku. Tunggu. Tunggu. Terima kasih. 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 Malafin aku, malafin aku Rena... Malafin aku, malafin aku Buat apa kamu kemarin? Kamu baru punya waktu untuk menengok Mila Maaf, Pak Saya datang bukan untuk menjegok Mila Tapi saya datang untuk mengembalikan ini Kamu memutuskan pertunangan itu Saat Mila lagi koma Apa itu kamu anggap waktu yang tepat? Saya pikir ini waktu yang tepat Untuk mengakhiri ini semua Apa maksud kamu, Rena? Mila yang tahu semuanya, Pak Saya tidak akan pernah melupakan kepulsukanmu, Rena Kamu memang manusia yang paling jahat di dunia ini Suatu saat Bapak akan tahu Siapa manusia terjahat itu Maaf, Pak Mila sudah sadar Kalian bisa menjenguknya Permisi Masih Mila Pak Mila Mila Di mana Di mana dia Bel Tolong panggil Reno Bel Dia tadi memang ke sini, Mila Tapi Dia cuma bergembalikan ini Tidak 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 mungkin Kamu harus bisa melupakan dia Kamu harus bisa melupakan dia, Mila Dia itu laki-laki paling jahat di dunia Dan dia laki-laki sudah tidak punya hati Tadi 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 saya dengar suara dia Dia minta maaf sama saya Dia bilang dia masih mencintai saya Dan dia Dan dia tidak sejahat yang kalian pikir Itu cuma halusinasi kamu, Mila Reno sudah tidak mencintai kamu Reno sudah berubah, Mila Tidak 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 mungkin Aku mencintai kamu, Mila Tapi sekarang aku terpaksa melakukan apa yang terbaik buat kamu Aku yakin kamu bisa bahagia dengan Aldi Aku terpaksa melakukannya, Mila Aku terpaksa melakukannya Reno Jangan berlaku bodoh Mama tahu Kamu itu sedang memandangi foto Mila Dan Mama tahu Kamu masih sangat mencintai Mila Dan tidak akan pernah melupakannya Saya sudah melupakannya, Ma Tidak mungkin, Reno Kalian berdua itu saling mencintai Reno Kenapa kamu lakukan semua itu? Mama tidak mau mendengar jawaban kamu Kalau kamu melakukan semua itu demi sahabat kamu yang buta itu Reno Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan Tapi kenapa kamu tidak lakukan, Reno Tidak mungkin kamu lakukan Kamu tahu apa yang saya lakukan Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Halo Kok lo mau banget sayang? Enggak, yuk jalan aja yuk Halo Kok kemana lo? Lo mau pergi sama cowo yang jemput waktu itu kan? Halo? Halo? Siapa? Gak tau, gak ada signal Cuy jalan yuk Gak tau Gak tau voisin slope Terima kasih. Ada yang sakit nggak? Nggak. Untuk dokter. Bunga ini indah sekali. Makasih ya. Akhirnya Dr. Mila kembali tersenyum ya. Dan saya yakin senyuman itu yang justru akan menyembuhkan Anda. Tunggu, tunggu, tunggu. Kayaknya kalimat itu pernah aku ucapin ke kamu deh waktu kamu sakit. Ya, dan sekarang giliran saya untuk menyampaikan balik kalimat itu. Puas? Terima kasih ya. Sama-sama. Nggak enak kan jadi pasien? Harus terus-terusan terbaring tempat tidur dan makan obat yang pahit. Dan akhirnya aku ngerasain apa yang paling aku nggak pengen rasain. Makanya cepat sembuh ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Adi, adi. Adi, adi. Apa pasi kamu? Nakal banget adi. Apa sih? Kok senuban? Ada apa? Hari ini berupakan hari yang paling mengembirakan buat hidup saya, ibu. Ibu tahu kamu lagi gembira. Tapi apa yang bikin kamu bahagia? Eh, Dr. Mila sudah bisa kembali tersenyum. Eh, kok ibu jadi malah sedih sih? Harusnya ibu senang dong kalau anaknya senang, ya kan? Ibu hanya khawatir, Aldi. Kebahagiaan kamu itu akan membuat kamu terluka. Maksud ibu? Ya, kamu kan tahu sendiri, sayang. Dr. Mila itu kan udah tulangan sama Reno. Jadi berhentilah mengharapkan dia, nak. Tapi saya mencintainya, ibu. Ibu tahu kamu mencintai dia. Tapi apa mungkin kamu memiliki dia? Enggak, kan? Aldi. Maafin ibu, sayang. Ibu bukan bermaksud untuk membuat kamu sedih. Ibu hanya sekedar mengingatkan kamu. Supaya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, nak. Maafin ibu ya, sayang. Ngapain sih lo kesini ada orang di dalam? Gua tahu, di dalam tuh gak ada siapa-siapa. Sekarang mendingan lo jawab. Siapa cok yang sering jemput lo malam-malam? Dia bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Dia gak penting buat gue, Andre. Gak penting. Ngapain dia sering jemput lo? Terselah lo dia percaya atau enggak? Udahlah, Mer. Gak usahlah dia masalah. Gue gak menghindar dari masalah. Karena buat gue emang gak pernah ada masalah. Lo bisa bilang gak ada masalah ya? Bagus lo ya. Lo kira gue buta? Gue sering liat dia jemput lo tiap malam. Hampir tiap malam. Gini aja deh. Kalau emang lo masih percaya sama gue, kita masih bisa jalan. Cuman kalau emang lo udah gak percaya lagi sama gue, terserah. Bye. Gue gak rasa salah banget sama Reno. Apa gue gak salah denger, Mil? Ah, Mil. Kayaknya Reno dia bikin lo kayak gini. Tapi ini semua salah gue. Mila, dia itu udah ngembalikan cincin pertunangan lo. Sadar gak sih lo? Dia ngembalikan cincin itu karena gue yang memulai. Dan gue ngeraguin cinta dia ke gue. Hmm, Mila kayaknya bener banget deh kata papa lo. Kalau emang Reno tuh cowok yang gak punya hati tau gak? Kalian berdua tuh gak kenal sama dia. Gue tau banget siapa dia. Dan gue yakin kalau dia tuh masih cinta sama gue. Halo? Dengan Adi? Iya, saya sendiri. Saya papanya Mila. Saya minta kamu tidak menolak undangan makan malam di rumah saya nanti malam. Tapi om, saya akan sangat kecewa kalau kamu tidak datang, Adi. Wai, 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 wai. Apaan sih lo? Dengerin ya. Nanti malam, gue diundang makan malam sama bokapnya Mila. Hebat gak tuh? Hebat gak? Serius lo? Serius? Iya. Itu tandanya, cinta lo sudah semakin mendekat. Beralih tinggal satu laka lagi, Ben. Selamat, Ben. Selamat, Ben. Selamat, Ben. Terima kasih. Aku berharap malam ini adalah awal dari sebuah keindahan. Makasih ya atas undangan makan malamnya. Jujur malam ini begitu sangat menyenangkan buat saya. Saya gak mungkin lupa ini. Pungsutuang Provinsi. Maksud kamu apa? Bunga dari sebuah provinsi, dan bunga itu menjadi wangian parfum Dr. Mila. Ternyata penciuman kamu masih tajem, ya? Iya, mungkin karena saya hidup bertahun-tahun dengan penciuman. Jadi saya hafal segala macam jenis wangian. Terutama wangian parfum Dr. Mila. Dan sepertinya malam ini gak biasanya memakai parfum ini? Malam ini aku memang pakai parfum yang lain. Ini parfum pemberian dari Reno waktu dia pulang-pembelan Cis. Dan saya memakainya kalau saya lagi kangen sama dia. Di, kamu pernah gak sih ngerasain kangen yang begitu kuatnya? Kan sekarang ini... saya sedang merasakan hal itu. Udah terlalu malam. Sebaiknya saya pamit. Makasih, Eddie. Udah mau nyempetin dateng sini? Sama-sama. Selamat ya. Terima kasih. 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 Oh iya. Nomor handphone-nya dong, Mbak. Ini saya yang nemuin loh, Mbak. Saya yang nemuin. Gue yang nemuin nggak? Eh, lo tuh tau diri. Gue yang nemuin. Gue yang nemuin. Gue. Gue. Lo tuh budak ya? Eh, lo tuh budak. Lo lihat, gue yang nemuin. Gue yang nemuin. Tadi yang ambil pertama sih, Mbak. Lo? Ya, udah. Udah, gue yang nemuin. Lunya aja maruk sama cewek. Mbak. Udah. Lo diem aja. Pokoknya gue yang nemuin. Mbak. Mbak. Bung sederong from Vince. Dottor Mila. Dok. Ada apa, dok? Ada yang bisa saya bantu? Reno, dia. Reno. Saya benci sama dia. Tenang ya, dok. Apa? Bang, santu ya, Ren. Pertama, lu nge-rebut Mila dari gue, dan sekarang setelah lo dapet, lu tinggalin dia begitu aja. Seharusnya, di, lu berterima kasih sama gue. Bukannya sekarang Mila udah lo dapetin. Eh, gue gak akan pernah berterima kasih sama orang macam lu. Sekarang ini, kita lupain masalahnya. Dan sekarang lu mulai hidup baru sama Mila. Setelah apa yang lu buat sama gue dan Mila, lu bilang dengan gampang lupain aja. Gak akan pernah. Sekarang lebih baik lu pergi, di. Lu kembali sama Mila. Pergi dari sini. Gue gak akan kena maafin. Mudah-mudahan lu bahagia sama Mila, Di. Lu yakin ini jalannya terbaik. Aduh. Aldi, Aldi. Ini saat yang paling tepat untuk lu ngerebut hatinya, Di. Tapi ini gak fair, Lil. Lu gak mau ngambil kesempatan dan kesedihanan Mila. Di. Cinta itu bisa diserang dimana aja, Di. Yang penting lu bisa dapetin hatinya Mila. Eh, Di. Emangnya lu rela kalau Mila kembali lagi sama Reno? Hah? Atau lu rela juga kalau Reno kembali nyakitin perasaan Mila, begitu? Enggak kan? Nah, kalau gak rela, udah deketin Mila. Lu tembak jadiin pacar. Tapi, Lil. Alah, udah gak usah pake tapi-tapian. Lu masih ragu perasaan lu. Buang jauh-jauh perasaan kayak gitu. Yang penting, lu gak boleh menyerah sebelum perang. Cinta itu harus direbut, men. Mau ketemu dokter Mila, pak. Dokter Mila, sekeluarga sudah pindah, pak. Pindah? Pindah kemana, pak? Saya gak tahu, pak. Reno. Sampai detik ini, Mama tidak akan pernah berhenti mencari keberadaan Mila. Semua itu akan sia-sia, pak. Tidak akan sia-sia? Dia bukan milik saya lagi. Mama yakin kalau Mama bisa menemui Mila. Dan Mama yakin juga kalau kalian berdua itu masih saling mencintai. Reno sudah gak mencintai dia lagi, ma. Bohong kamu, Reno. Mama merasakan kalau kamu itu masih mengharapkan Mila kembali lagi. Reno, jangan bohongi diri kamu sendiri. Kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu bohongi diri kamu sendiri. Reno bahagia sekarang, ma. Mama gak pernah lihat kamu bahagia selama kalian putus. Tapi Reno, Mama akan bikin kamu bahagia. Mama akan cari Mila sampai dapat. Oke? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya mau ketemu sama dokter Mila. Ada keluhan apa? Saya dokter Mila. Ada perlu apa? Maaf. Setelah tiga bulan, akhirnya saya bisa menemukan di mana dokter Mila. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih.